Salam FM Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita Manajer Virtual kali ini Gue Handi Vanandi, bakal mereview Apa saja sih yang baru Yang menurut gue juga berbeda Dan konten-konten barunya di FM 2023 Seperti apa keseruannya Oke, yang pertama yang mengesankan di awal adalah Di Choose As Tire Yang dimana bajunya itu sudah ada Dua penambahan seragam baru ya Yang pertama dia pakai polo gini Yang kedua dia rapi dengan shell club mungkin ya Seperti ini Dan ini fitur yang menurut saya juga menarik Kenapa? Karena sudah banyak manajer yang sekarang Customnya itu terlalu Udah kasual ya Udah gak terlalu formal Seperti yang sebelum-sebelumnya Seperti ini Kita sudah mendapatkan Model polo ini Dan juga Ada shell Ya Jadi ada penambahannya disitu Dan ini juga ya Yang Ininya tertutup ya Yang tertutup tapi yang gak Yang Bukan kayak gini Kayak kot gitu Tapi ini yang tertutup Ini model juga keren banget Nah tapi saya mau pakai polo Biar mirip dengan yang saya pakai sekarang Itu pertubahan pertama Yang kedua di aksesoris Sekarang ada aksesoris ya Yaitu jam tangan Ada berbagai model Mulai dari jam tangan yang Seperti ini Yang mahal Yang warnanya kita bisa ganti ya Beragam bahkan Nah kita kalau mau norak Misalnya warnanya merah juga Bisa ya Kita ganti dengan Warna Eh ini secondary ya Sorry Warna pertamanya merah Misalnya Nah warna secondary nya Misalnya Ijo gitu Ini juga bisa Lumayan unik ya Kita bisa pakai jam tangan Atau kalau mau warna yang kalem Hitam aja Terus warna keduanya putih Gak kalau kelihatan sih Kemudian cincin ya Jadi Ini juga fitur baru Bisa gak pakai juga Apa namanya Kalau mau pakai Bisa juga Misalnya kita pakai cincin Cincin-cincinnya Ditaruh di mana Ditaruh di jari manis Bisa juga Di sini Warnanya misalnya Warnanya putih Atau misalnya bisa kuning Itu bisa nih Ya kan Di right nya Mau pakai yang ini Juga bisa Tuh Jadi di sini Ya Ya unik lah Kayak gitu Jadi ada fitur cincin juga Sama Cukuping bisa ada Apa namanya Anting ya Ini menurut saya Fitur yang baru juga Jadi keren ya Kasual Pakai anting Ada jam tangan Jam tangan Dan menggunakan Cicin 2 Kayak gitu Kayak itu yang pertama ya Terkait dengan Apa namanya Art Custom ya Oke Yang fitur baru Di FM 2003 2023 ini Adalah di squad planner Dimana Di sini Akan muncul setelah Kita membuat taktik terlebih dahulu ya Ini kita beda Volt aja Kemudian kita lihat di squad planner Nah di squad planner ini Ada 3 hal Yang bisa kita lihat adalah Musim ini Musim depan Dan Musim setelahnya Nah ini Akan menggambarkan Terkait dengan Masa depan Maksudnya gimana sih Misalnya di posisi Penjaga gawang nih Di next season Jack Steffen Misalnya naik nih Kenapa Karena ini pemain yang Dipinjemin Ke Middlesburg ya Dan memiliki Roll ability Dan potensi Bintang yang lebih bagus Ketimbang Si Carson Dan musim depan Carson Bisa kita Outkan Karena usianya juga Sudah tua Dan Startnya juga Sudah tidak terlalu bagus lagi Dibandingkan dengan Musim depan Jadi kita bisa tahu nih Gambaran Musim depan Itu seperti apa Jadi pemain-pemain yang Mungkin kita pinjemin Musim depan Di Apa namanya Di Di apa Dilihat ini Bisa nih Maju sebagai Keeper backup Kayak gitu Nah Kemudian disini juga Misalnya di penyerang nih ya Musim ini Kita Bisa Menggunakan Aks to assistant Untuk misalnya Apakah cuma dua ini Kita coba Bisa Aks to suggest Current position Ini Di posisi ini Siapa sih yang ini Atau misalnya kita Current tactic Kita tambahin Atau current season Kita Bisa tambahin Atau As to everything ya Kayak gitu Ini kita juga bisa Nambahin Pemain yang Mungkin belum keli Sama sistem ya Nah misalnya Slowbo dan Tedditch Nah kita bisa disini Ya karena dia Pemainnya memang Mesti dipinjem jadi Gak bisa Nah musim depan Nah musim depan Kita bisa mendapatkan Nahuel Bustos Dan Tedditch ya Karena Dua pemain ini Potensi untuk menggantikan Alvarez dan Haaland Di masa depan Kayak gitu Ya walaupun Dengan bintang kayak gini Kayaknya gak mungkin ya Maling mentok Alvarez di tiga Untuk menyaingi Haaland Belum bisa Kayak gitu Tapi maksudnya ini Dikastroin ya Bahwa musim depan Kita dapat apa Dan sebagainya Kayak gitu Ini fitur baru juga Ini Kemudian Experience metric Nah Experience metric ini Ada list Dari Posisi ya teman-teman Disini maksudnya Dia itu sih Pemain Statusnya sebagai apa Yang sedang dalam Masa perkembangan Artinya di Kiri Hasan pasti masih muda Masih 22 tahun 21 tahun Yang kemudian Bisa berpotensi Lebih lagi Daripada yang sekarang Di City Pasti ada Julian Arvarez Yang kita tahu Yang wonderkid Sebangat ini pemain Di dunia nyata Juga wonderkid Kemudian dari Sergio Rogomes Yang tentu saja Pemain bagus ya Lalu kemudian Juga ada Pemain yang sedang Pemain muda Yang sedang Apa namanya Menunjukkan Kemampuan yang Luar biasa Yang untuk kemudian Jadi pemain yang Apa namanya Menjanjikan Disini pasti ada Halland Dias Dan Holden Ya kita gak tahu Lagi ya Mereka yang pemain-pemain Bagus Dan disini ada Warna biru Dan hijau Dan ungu ya Ini ungu itu Pemain important Jadi statusnya Walaupun pemain muda Jadi udah pemain penting Kemudian Pemain biru Ini pemain Squad deep ya Bisa jadi pemain Percadangan Bisa juga pemain inti Dan ini Hijau Yod Jadi pemain muda Dan Disini ada pemain Yang berada di posisi peak Yang sedang dalam Di puncak karirnya Ya Kevin De Bruyne Kelly Walker Dan Jack Rearys ya Benanto Silva Ya ini semua Pemain-pemain yang Sedang berada di puncaknya Dan kemudian ada Pemain list yang Experien Yang sudah Bangkotan lah Sudah tua Ini ada di Scout Carson Yang umurnya 36 tahun Dan bisa juga Berdasarkan view Posisi ya Di penyerang Ada siapa Di sayap Kiri ada siapa Dan Di semua posisi ya Kayak gitu Jadi untuk bisa Ngelihat juga Kemudian report Nah report juga Menarik ya Kalau biasanya Report itu List pemain Beserta Backupnya Sekarang sudah ada Di squad planner Jadi ini kan Backup-backupnya nih Nah kalau di report ini Adalah pemain terbaiknya Mereka Dengan pemain yang Potensinya mereka Pemain mudanya Ini pemain terbaik VS Pemain yang bakal Menggantikannya di masa depan Kayak gitu Jadi kayak buat List-list pemain yang Punya potensi Seperti itu Itu sih Ini yang Yang baru juga Di FM 2023 Dan Yang ketiga nih Pembaruan di Scouting Menunya Beda ya Beda banget ya Ada scouting center sih Dan sebagainya Ada scouting Masih banyak Kesamaan Tapi Di overview ini Ada yang beda Pertama adalah Kita bisa mengatur Recruitment Fokus ya Dan di fokus ini Kita bisa ubah Atau bisa memodifikasi Sesuai dengan Apa namanya Keinginan kita Misalnya di Perancis Disini Yang sudah Apa yang Akan terscout Siapa aja Tapi kita bisa edit nih Siapa sih yang Kita insert di Perancis Ya pemain yang sifatnya Misalnya transfer atau loan Atau transfer aja Atau loan aja Berarti kita misalnya Transfer Nah kita bisa cek nih Pemain Pemain yang kita insert Itu yang Potensi ability Yang mana Nah segini misalnya Akhiran ability Bisa ada segini Usia Karena kita Ngincer potensi ability Yang berkembang di masa depan Kita mentok Di sampai usia 21 Untuk Perancis Nah Ini bisa kita Berdasarkan posisi Ya Bisa Juga Berdasarkan Eh sorry Posisi masing-masing Bisa juga Posisi Manapun gitu Kemudian disini Kita bisa pilih Siapa yang bakal Nyepot ya Karena Perancis Pasti Yohannes Bellinghon Paling bagus ya Karena dia Pasti Negara Pancis Pasti lebih Paham Ketimbang orang yang lainnya Kayak gitu Oke sudah kita confirm Dan analisis Biasanya Analisis adalah Si Apa Analisis Seperti Kayak gitu Ini kita juga bisa Atur Top Priority nya Paling 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 pertama Atau ongoing Yang santai Kayak gitu Nah kita bisa atur Seperti ini Pasti akan belum Akan muncul ya Karena kan baru Reset ya Ini yang complete Misalnya yang sebelumnya Nah ini adalah Apa namanya Hasil Scott nya Rekomendasinya Dan 6 Disini kita bisa Lihat yang paling Direkomendasi Adalah Alban Lafon ya Report nya Lumayan sebagai Pengganti Edersault Di masa depan Dan Usianya masih muda 23 tahun Dan ini kita bisa Lihat harganya Kurang lebih Antara Sampai 21 juta euro Sampai 29 juta euro Gak akan terlalu Mahal Gak akan terlalu Lebih lewat situ Kemudian Disini ada Apa namanya Pilihan lainnya Disini kita balik lagi Nah ini Pemain-pemain yang Sudah Masuk dalam list ya Ini Ini masih sama Yang sebelumnya Kemudian Squatting center Ini Siapa yang Gini bisa set Siapa yang analisis Ya kita kasih ke Goreyuan Ini list yang sudah Ada Yang sudah Dan Kayak rasa-rasanya Dengan Seperti ini Sudah Tidak lagi berlaku FMRT Atau FM Yang buat Squat-squat gitu Karena Udah Detailnya Udah enak banget Dan kita bisa Lihat reportnya Kita juga bandingin Dengan pemain kita Dan sebagainya Udah Score player Yang in range Ini Tidak 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 semua pemain b defaultnya seperti ini ya nanti kita bisa set sesuai dengan keinginan kita dia bisa juga apa namanya ya ada apa namanya rekrutmen fokusnya kita bisa edit juga misalnya posisinya terdengar sesuai dengan taktik atau seperti apa seperti itu ya ya sama seperti sebelumnya tapi tampilannya lebih lebih enak gitu ya lebih nah ini kemudian ini ya ini berdasarkan kalau perorangan ya ini kan belum belum dikasih nih masih ada Scott yang belum kerja nih kita bisa create fokus untuk nyari apa namanya pemain gitu ya sesuai dengan apa namanya penoletnya dia nah nih kenoletnya ada di Eropa ini kenoletnya juga Eropa mungkin belum ada penolet yang apa namanya baru ya ada video detail misalnya nationality apa namanya orang-orang Inggris dan sebagainya itu juga bisa ya banyak ya ini fitur-fitur baru yang nanti akan kita coba juga Swapis masih yang lama masih mas and report juga nanti mungkin tampilannya baru muncul kalau sudah bertandingnya Adnick rate recruitment focus kalau tadi pada yang belum ke Scott misalnya nih kayak gini ini belum ngapa-ngapain nih areasnya kita bisa ganti ke apa namanya continental misalnya di Asia kita cari pemain yang punya potensi ya bintang tiga lah ya kan ini memang setengah kita pakai cari usia muda lah untuk kemudian memasarkan kita cari top ketika confirm ini kita tulis aja misalnya Asia Asia kita akan lihat ah ini ke knowledge nya ya di Indonesia juga ada nih short apa namanya short East Asia ya short East Asia dari siapa ini berarti penoletnya Indonesia lumayan banyak ya regionnya sudah untuk nation Indonesia ya pantau ya cukup-cukup cukup pantau warnanya ya ini nah ini dia ada yang per regional nah ini ada John Gannon ya dia di Asia ini juga Robinson Asia dan Rikan tadi juga Asia ya jadi Scott nya juga lumayan terjadi banyak perubahan ya dan ini yang pemain-pemain yang direkomendasi yang berdasarkan research code jadi sudah banyak menunya ya bahkan sampai bikin shortlist dan ini juga merupakan salah satu menu baru di FM 2023 seperti itu kemudian yang baru lagi di apa namanya history ini ada my manager timeline ya karena baru belum ada belum banyak perubahan yang mungkin nanti kalau udah selesai berapa musim nanti ada apa namanya timelinenya apa aja yang sudah diperbuat seperti itu bisa di play ya tapi karena masih baru apa namanya baru mulai belum ada yang lain-lainnya seperti itu oke terakhir mungkin kita akan lihat playnya ya seperti apa apakah ada perubahan dan kalau kita lihat tampilannya ini nggak terlalu banyak perubahan bahkan kayaknya untuk gameplay dari loadingnya enggak ada enggak ada perubahan ini juga masih sama Hai kayaknya juga nih masih sama ya Hai tidak ada perubahan Hai Oke ya masih sama enggak ada perubahan Oh sekarang dia bisa manjang ya kita bisa setting dulu bagiannya ke highlight aja kameranya model TV ya kayak gini dan kita kecepatannya agak cepat dikit Oke kita nikmati kita lihat juga apakah ada perubahan ya ini ini masih sama misuknya gini Oh bisa bisa pop-up sekarang ya bisa enggak kayak gitu itu doang sih perubahannya di sebelumnya belum ada dan kalau kita lihat sekilas sih kayaknya nggak perlu kita download-download apa namanya eh skin ya kayaknya udah bagus aja sih ngeliatnya sih secara overall ya ya offset tadi kalian bisa ngebak offset nih ben sebagus nanti taktik bisa disini ya nggak ada perubahan sih kamera lain ada nggak direktur masih sama ini sama juga ini juga sama ya saya pakai pakai yang kamera gini ya cukup ada keperlawanan sih nah malah tim yang cadangannya malah lebih banyak ngeset ya Kevin Ibrun masih sama kita zoom juga sama berarti lumayan juga sih memang bener menjanjikan AI yang pintar ya kita lihat sejauh ini 16 menit masih biasanya kan udah ngegolin aja dan ya lumayan perlawanannya dan kita lihat untuk video ini sih nggak ada perubahan apa-apa ya selain ini aja sih ini kayaknya baru ya munculin ini tuh baru atau saya lupa pokoknya nggak ada deh sebelumnya ini baru nih kayak gitu ya untuk tampilan disini hanya kurang apa ya kurangnya tim lawannya ya masih sama juga tim lawan biasanya saya seneng untuk menganalisis tim lawan juga makanya kadang sering download tema yang ada list tim lawannya kayak gitu sih nah secara overall ya nggak ada terlalu banyak perubahan sih di gameplaynya mungkin agak kalau saya ngerasanya apa mungkin karena belum ngatur taktik ya ngerasanya agak lawannya lumayan melawan sih walaupun tim ke tim keduanya Siti ya kayak gitu sih oke mungkin sebelumnya sampai di sini dulu untuk apa video review FM 2023 nanti nantikan juga mungkin kedepannya saya akan bikin apa namanya video terkait dengan apa sih fitur-fitur yang lainnya ya saya mau belajar dulu lah karena banyak perubahan gitu jadi nanti kalau sudah selesai atau sudah paham ini nih nah muncul ini nih untung belum skip nah kayak gini-gini muncul nih ini baru nih kenapa baru menit tiga-tiga munculnya kayak gitu ini juga udah iya seperti itu sih oke untuk video selanjutnya mungkin di next video seperti itu dadah selamat menikmati